Tolong para Kiai, ayo kumpul Jangan sampai Prabowo Gibran Menjadi presiden dan wakil presiden Tidak dikawal sama Kiai Samenroh, ini wang sinyalahunan presiden Rogus Piro Telutok, lelah diantara telungi Sopo kirok kirok gue yang paling cerdas Yang paling cerdas itu Anies Baswedan Anies Baswedan Terus, yang menang kirok kirok sopo gos diantara telungi Yang menang Prabowo Jadi yang menang Prabowo Yang menang Prabowo Lah, yang bulat sopo kirok kirok Yang bulat muhaimin Lah kok bisa? Tako ini aja lah pijet Nerekei Haji Agus Ali Masyuri Pilih siapa? Deklarasi santri Deklarasi santri Nderek Kiai Untuk Indonesia Maju Untuk Indonesia Maju Kami Para santri Berikrar Untuk Nderek Kiai Untuk Nderek Kiai Kami bertekad Kami bertekad Kami bertekad Memenangkan Memenangkan Pasangan Pasangan Prabowo Gibran Prabowo Gibran Satu putaran Satu putaran Jika kulau khormati Jawa Tidak Yang hadir hari ini Kalau Pak Jokowi Sudah berhasil Maka otomatis harus Dilanjutkan pembangunannya Yang bisa melanjutkan Yang merepresentasikan Yang menggambarkan Pak Jokowi Hari ini Adalah Pak Pak Prah Pak Prah Si yang ternyai Pilihan presiden Ini yang menang Tak jawab Si yang menang Pilihan presiden Itu itu Jokowi Siapa Si yang ternyai Jokowi Prabowo Si yang ternyai 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 Saya usahakan terima kasih Tepat pilihan Pak Prah Mengangkat Gibran Menjadi Wakil presiden Jalan Prabowo Gibran Makin terang benerang Banyak pihak Yang mendukung mereka Termasuk Para ulama Dan pemilik pondok pesantren Bahkan Habib Lutfi bin Ali Bin Yahya Ikut menjadi Dewan Pembina loh Prabowo Gibran Memang sangat Membutuhkan Nasihat dari beliau Baik soal kebangsaan Kormatan Hingga agama Tentu ini berkaitan Dengan program Prabowo Gibran Yang ingin Memberikan dana abadi Untuk seluruh Pesantren di Indonesia Apalagi beliau ini Adalah satu Di antara tokoh Sesepuh Yang karismatik Sedangkan Wakil ketua tim pengasuh Ada Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid Yang merupakan dewan pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Selain itu Ada 16 Kiai lain Yang juga menjadi Dewan penasihat Setelah sempat Menyatakan dukungannya Kepada pasangan Dengan Capres Cawapres Nomor Uru Tiga Ganjar Mahfud Organisasi Keagamaan Ihwanul Mubalihin Mengalihkan dukungannya Kepada calon Presiden Calon Wakil Presiden Nomor Uru Tua Prabowo Gibran Pengalihan dukungan Dilakukan Seiring dengan Adanya penilaian Bahwa kini Presiden Jokowi Dodo Sudah tidak Seiring Dan sejalan lagi Dengan Capres Ganjar Pranowo Pengalihan dukungan Dilakukan Posko Relawan Pandawa Lima Jakarta Menurut Tim Ses Prabowo Gibran Dukungan ini Akan menambah Kekuatan suara Dari para kiai kampung Untuk kemenangan Prabowo Gibran Bergabungnya Ihwanul Mubalihin Ke Pendawa Lima Ya Makin Bertamalah Kekuatan Suara Dari Kemenangan Dari Pasangan Tama Pak Prabowo Gibran Puluhan kiai Dan ulama Pengasuh Pondok Pesantren Di Jawa Timur Senin Malam Menyatakan Dukungannya Kepada bakal Calon Presiden Prabowo Subianto Dukungan ini Dibujudkan Dengan acara Bermunajat Untuk Prabowo Para ulama Juga mengisi Petisi Yang berisi Puluhan Tanda tangan Lalu diserahkan Kepada wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Sudaryono Yang hadir Di Dampingan Pak Prabowo Juga dekat Dengan Para kiai Dengan Para warga Nahdihin Yang ada Di Indonesia Ini ya Kalau untuk Cowapres Ini saya Belum bisa Menjawab Kalau itu Yang jelas Kita Pasrakan Ke Pak Prabowo Kiai Haji Ahmad Fuad Murhasan Sidogiri Dukung Pak Prabowo Gibran Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Saya Ahmad Fuad Murhasan Sidogiri Mohon doa Kepada Para Kiai Para Ibu Nyai Para Alumi Para Santri Para Masyarakat Umum Mudah-mudahan Pasangan Nomor Urdua Prabowo Gibran Menang Dalam Satu Putaran Dan Rekaman Saya Ini Yang Terbaru Bukan Rekaman Yang Lama Oke Muslimat NU Jatim nih Kenapa Muslimat NU Organisasi Yang di tingkat Pusatnya Dipimpin Bu Hoviva Ini Di Jawa Timur Sudah Deklarasi Dukung Prabowo Gibran Loh Mereka Menilai Prabowo Gibran Yang fokus Mengedepankan Kepentingan Santri Saya Melihat Prabowo Pemimpin Yang fokus Mengabdikan Diri Kepada Kepentingan Santri Sehingga Sangat Layak Untuk Kami Para Muslimat NU Jatim Menelukan Pada Pilpres 2024 Kata Koordinator Muslimat NU Jawa Timur Ratna Hidayah Tiningsi Kamis 7 Desember 2023 Deklarasi Itu Disampaikan Di Jombang Jawa Timur Ratna Mengungkapkan Komitmen Muslimat NU Mendukung Penuh Prabowo Gibran Dikarenakan Keduanya Pemimpin Yang Sudah Teruji Dan Berprestasi Menurutnya Baik Prabowo Maupun Gibran Sudah Berkontribusi Nyata Untuk Membantu Masyarakat Tanah Air Buratna Juga Bilang Kalau Prabowo Dan Gibran Dikenal Memiliki Prestasi Di Bidang Masing-masing Yang Menyinggung Prabowo Yang Berhasil Membangun Politeknik Pertahanan Yang Berada Di Atambua Kabupaten Belu Nusa Tengdara Timur Kalau Muslimat NU Jatim Udah Dukung Bukho FIFA Hukungan Terhadap Capres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Sosok Prabowo Dinilai Tulus Untuk Mengabdi Untuk Kemajuan Bangsa Dan Negara Sementara Gibran Dinilai Termasuk Anak Muda Yang Sudah Berhasil Memimpin Kota Solo Tim TV One Mengabarkan Sosok 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 Milih Orang WPD Muncar Ini Orang Orang Gusikdam Ini Bakal Panggah Ngetok Sosok Yang Dukung Gusikdam Wah Lihat Aja Nanti Ya 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 Sosok Bakal Ruk Kabeh Loh Loh AED Milih Di Sosok AED Warga Negara Yang Baik Jangan Golput Panjengan Jangan Golput Kudu Milih Salah Sisi Milih Teluk Kabeh Kok Cobol Orang Kamu Harus Milih Salah Satunya Tapi Bukan Berarti Kita Itu Berhak Ngelek Salah Sisi Bukan Masalah Bukan Masalah Bukan Masalah Tapi Sampai Nge Sisi Aku Hidup Men Karugayani Tapi Aku Dikiru Aku Kampanye Tapi Ini Apa Yang Nek Aku Nek Raper Cowa Dlekan Nek Raper Cowa Dlekan Aku Menaruh Gaya Pak Brabo Loh Terakhir Ini Nggak Tahu Dlekan Dlekan Ket Bu Yan Ket Uri Pek Dian Loh Apa Tahu Nge Jelek Nelawane Gak Tahu Pisan Loh Loh Ini Tenangan Aku Pengamat Politik Kelas Handal Pak Loh Loh Ini Orang Kampanye Pak Aku Orang Kampanye Aku Orang Kampanye Mari Aku Paham Aku Mesti Dihujat Wah Guset Jadi Orang Politik Orang Ini 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 Karena Aku Meskene Pak Uang Orang Nyapo Nyapo Dilek Nih Secara Nopo Dilek Nih Tapi Dilek Ada Salah Satu Yang Sangat Luar Biasa Sing Awade Yoko Duniru Berjuang Apapun Jangan Sampai Menjatuhkan Lawan Kita Iya Tenangan Tapi Dilek Nek Omongan Kewi Ndara Nih Aku Kime Gur Wah Ngelem Ngelem Paling Guseh Oleh Hopo Yoledah Semu Kewi 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 Pikiran Mek Meno Wai Pikiran Mek Oleh Oleh Biasa Loh Gendurin Kero Kek Susu Biasa Kero Kek Susu Mulai Gendurin Tangga Kero Kek Susu Mulai Aku Mela Oleh Berkat Biasa Mari Acara Kek Susu Mulai Tak Kero Kadang Wang Pengen Kek Hadiah Aku Dititip Ngele Barang Iya Tano Karena Aku Saking Susuku Mulai Kero Ini Salah Satu Weng Segera Mikir Bapakan Hadiah Tapi Luar Biasa Kero Dari Sosok Pak Barokowi Keren Dengge Usuah Dengge Suri Tau Ladan Cahnom Dilek Meneng Pak Paling Paling Mesem Tenan Caraku Dilek Koyopo Tenan Selesai Tapi Hebat 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 Tapi Kan Gus Ikdam Tidak Pernah Mewajibkan Jamaahnya Untuk Memilih Siapapun Saksiri Sampean Nanti Pasti Akan Ada Bazar Yang Sok Tau Dan Sok Tolol Mari Kui Ikdam Jere Nur Politik Tiba Politik Ikdam Panjen Nur Kuat Yang penting Aku Ramek Sok H E Wong Lio Wong Lio Kudum Melo Aku Ngo Tunggu 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 Ba Mas To Kam Tunggu Kui Kui O Mik Tunggu 기가 Deixa Man Saksiri H Lio Ming o Lio 처�